Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Batanghari resmi menetapkan jumlah daftar pemilih tetap pada ajang Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Batanghari. Penetapan tersebut telah dilakukan pada 19 September tahun 2024. Tahapan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 terus berjalan. Kali ini, KPU Batanghari secara resmi menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk wilayah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Batanghari, Henry Handayani. Ia membeberkan jumlah DPT pada ajang Pilkada Serentak tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 218.007 mata pilih. Untuk bagian pendataan, kita dari KPU Batanghari telah melaksanakan penetapan daftar pemilih tetap yang kita laksanakan kemarin, itu jumlah DPT yang kita tetapkan berjumlah sebanyak 218.007 pemilih. Jadi sebelum tahapan DPT ini diletapkan, ini kan ada namanya daftar pemilih sementara. Ini daftar pemilih sementara ini sebelumnya pada tanggal 18 hingga tanggal 27 Agustus sudah kita umumkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah DPS yang kita umumkan itu sebanyak 218.00419, sekarang daftar pemilih kita tetapkan sebanyak 218.007 sehingga memang terjadi pemerangan sebanyak 412 pemilih. Jika dibandingkan dengan daftar pemilih pemilu tahun 2024, yang mana memang DPT pada pemilu itu untuk KPU Batanghari berjumlah 222.203.00. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang, ini ada perbedaan dan pengurangan sebanyak 4.196 pemilih. Jadi KPU Kabupaten Batanghari, setelah melakukan pleno penetapan DPT ini, tanggal 22 nanti akan dilakukan pleno penetapan atau rekapitulasi di tingkatan provinsi. Dan juga di tanggal 22 itu nanti, DPT ini akan diumumkan di seluruh DPS yang terdapat di Kabupaten Batanghari. Itu dari tanggal 22 hingga tanggal 27 September ini. Diketahui, Kabupaten Batanghari memiliki TPS sejumlah 539 TPS dan satu TPS khusus yang terletak di lapas kelas 2P Borapulian. Sehingga total TPS di Kabupaten Batanghari berjumlah 540 TPS. Lebih lanjut, Henry juga mengimpau kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengecekan secara daring bau penluring untuk memastikan terkait data DPT pada Ajong Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Batanghari. Bu Hamad Aryudah, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!